Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Aku gak akan ngebiarin bunga sama suaminya yang bodoh itu ketemu sama Reno. Enggak. Gak akan aku biarin. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku gak pengen mereka ngambil Reno. Apapun yang terjadi. Aku gak pengen hal itu terjadi. Kamu siap-siap dulu aja di kamar. Aku mau booking tiket buat nanti kita suruh bayang. Kalau menurut aku, lebih baik kita berhenti untuk cari Reno. Aku udah tau Reno sekarang ada dimana aja. Itu udah cukup buat aku. Kita gak usah ngelanjutin ini lagi ya. Kenapa bunga? Tolong jangan bikin aku sakit lagi. Untuk sekali ini aja bunga. Tolong dengerin kata-kata aku sebagai suami kamu. Aku tau kamu gak pernah bahagia hidup sama aku. Aku gak tahan ngeliatnya. Aku nikahin kamu. Karena aku pikir kamu bisa bahagia lagi bunga. Harga? Asal kamu tau bunga. Aku ngelakuin ini karena aku cinta sama kamu. Sekarang kamu siap-siap aja. Kita ke Surabaya. Aku mau telpon travel dulu. Gak lama lagi semuanya akan berakhir bunga. Kamu bisa kembali lagi sama Reno. Oke. Kamu kerjakan tugas kamu. Dan aku akan bilang sama suami aku. Kalau dia baru dapet tawaran pekerjaan. Ren. Aku tadi baru terima telepon dari temen aku. Dan dia bilang dia punya tawaran pekerjaan buat kamu. Dia itu seorang konsultan. Dan aku rasa pekerjaan itu cukup bagus buat kamu, Ren. Pekerjaan? Mungkin itu ide yang bagus. Gue lebih baik terima pekerjaan itu daripada gue harus sayang di rumah sama Wilde. Gue berdua-dua. Gimana sayang? Kamu mau kan kerja sama konsultan itu? Kapan gue bisa mulai kerja? Besok pagi. Pekerjaan mereka itu biasanya keluar kota, Ren. Tapi kamu jangan khawatir. Aku gak ada masalah kok. Kalau nantinya kamu bakalan sering ninggalin aku. Yaudah. Gue mau. Sub indo by broth3rmax Kalau aku pergi, terus anak-anak sama siapa? Aku gak mungkin bawa mereka ke Surabaya. Aku akan telpon Mona. Dan aku akan minta tolong sama Mona untuk jagain kasih dan putri. Iya, Kak Bunga. Mona, kamu bisa tolongin kakak gak, Mona? Kamu tolong datang ke sini ya, Mona. Kakak minta bantuan kamu. Kamu tolong jagain kasih sama putri. Kamu mau kan? Loh, emang kakak mau kemana? Iya, Mona. Mona gak akan setuju. Kalau dia tahu aku dan Arga mau pergi nyusul Reno. Mona gak boleh tahu. Kakak perginya sama dokter Arga kok, Mon. Kakak ini mau kemana sih? Ini emang agak ngededah, Mon. Kakak gak bisa bilang ke kamu. Sekarang kakak tunggu kamu datang ke sini ya. Makasih ya, Mon. Aneh. Pasti ada ditutupin sama Kak Bunga. Dia gak bilang dia mau pergi kemana. Mon, lo kok di sini? Pak, Bapak ngurusin sumbangannya sampai hati aja ya. Tadi barusan Kak Bunga telfon aku. Dia suruh aku ke rumahnya. Memangnya ada apa lagi ya, Mas di Bunga? How? Mona, lo mau kemana? Gue disuruh Kak Bunga ke rumahnya. Mi, saya berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mon. Mon, salamin buat Bunga ya, Mon? Iya, Mona. Kita doain si Bunga. Semoga dia hidupnya langgeng, bahagia sama dokter Aga. Dia kelihatan orangnya baik, ibunya aja baik. Eh, sekarang si Bunga hidupnya bahagia deh. Ya, aduh senang ngeliat si Bunga. Iya, lepas dari mertua yang jahat dan suami yang pengecut, eh, si Bunga dapetin suami dan mertua idaman. Iya, Bu ya? Ya, Mak. Mudah-mudahan Kak Bunga sama dokter Aga gak ngelakuin hal yang gila. Jangan sampai mereka pergi nyari si Reno. Amit-amit deh. Hah, Lena. Gue denger katanya bokap nyokap lo orang kaya ya. Dan katanya kayanya melebihi dari ibu dokter Aga. Tapi mana, kok gue gak ngeliat bokap nyokap lo nyumbang sih? Kayak, palit, dan kikir. Iya kan? Gue gak ngomong apa-apa kok. Jainya aja yang sensi. Bergi lo dari sini. Mau gue ajar lo berdua. Udah, udah, udah. Lo ngapain lah. Jablai lo. Udah dong, Len. Jangan sedih lagi. Kamu gak usah dengerin apa katanya si Nelly sama si Nomi. Mereka itu, kalau ngomong emang suka bikin orang sakit hati. Bukan cuman kamu doang kok. Bunga sama Mona juga pernah digituin sama mereka. Dan sekarang, kamu harus bisa belajar untuk gak ngedengerin apa kata mereka. Apa kamu juga nganggepnya sama tenang mami aku? Apa kamu juga nganggep mami papi aku itu pelit? Len, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kan aku udah bilang tadi sama kamu, kamu gak boleh dengerin apa katanya mereka. Nelly sama Noni itu, kalau ngomong emang suka kayak gitu. Len, setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Aku gak bisa nyamain mami kamu sama ibu Vita. Mami kamu tuh juga baik kok. Buktinya apa? Mami kamu kasihin aku pekerjaan kan? Di waktu aku itu, gak ada pekerjaan. Padahal, waktu itu aku jadi narapidana. Ya kan? Ya udah, sekarang kamu jangan sedih lagi ya. Bunga kamu udah siap. Kamu kenapa, Bunga? Apa kamu yakin? kalau kita akan berangkat ke Surabaya untuk nemuin Reno? Maksud aku, kita kan sama sekali gak tau alamat tempatnya dia. Kita cuma tau kalau dia tinggal di bumi kencana indah istit. Kamu tenang aja, Bunga. Aku yakin kita pasti bisa nemuin alamatnya Reno. Aku punya banyak temen di Surabaya. dan salah satu dari mereka pasti tau bumi kencana indah istit ada di mana. Tolong, Bunga. Aku gak mau kalau kamu ragu. Itu pasti, Mona. Dokter sama Kak Bunga mau kemana sih? Pakai acara ninggalin anak-anak segala. Jangan bilang sama aku kalau dokter Arga sama Kak Bunga mau nyari sepunjut itu. Jawab, Dok! Atau emang bener kata-kata aku? Kak Bunga sama dokter Arga udah gila mau nyari sepunjut itu. Iya kan? Iya, Mon. Aku gak punya pilihan lain. Apa? Jadi bener kan? Kaliannya emang udah gila. Mau ngapain sih nyari-nyari sepunjut itu? Ini satu-satunya acara supaya Kakak kamu bisa bahagia lagi, Mon. Salah. Dokter Arga gak perlu melakuin ini untuk Kak Bunga. Mona. Kak Bunga juga sih. Kenapa sih Kakak mesti repot-repot nyari sepunjut itu? Apakah Kakak gak bisa membuka hati untuk dokter Arga? Kakak tahu. Apa yang tetangga semua bilang tentang Kakak? Mereka turut senang. Karena sekarang akhirnya Kakak lepas dari mertua dan suami yang jahat. Dan akhirnya sekarang Kakak dapat mertua sama suami yang baik. Yang sayang sama Kakak. Pokoknya, dokter Arga sama Kak Bunga harus kebatalin rencana untuk pergi nyari si Reno. Cukup, Mona. Harusnya kamu gak usah terlibat dalam masalah aku sama Bunga. Ini urusan keluarga antara aku sama Bunga. Oke. Oke. Gak apa-apa kalau emang mau dokter ini. Tapi aku gak bisa ngebayangin gimana nanti dokter akan bilang sama Mami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana bawa-bawa cover begini? Arga mau pergi dulu, Ma. Arga ada seminar masalah kedokteran di rumah sakit dan acaranya ada di Bogor. Arga minta Bunga untuk temenin Arga. Cuma sebentar kok. Tapi Arga sama Bunga nggak mungkin bisa mau anak-anak. Jadi Arga nyuruh Mona untuk urusin kasih sama Putri. Ma, Bunga pergi dulu ya, Ma. Bunga pergi, Ma. Assalamualaikum. Mungkin aku harus ngomongin ini sama Ibu. Pasti Kak Bunga dengerin nasihat Ibu. Jangan sampai Kak Bunga salah jalan lagi. Kalau disampai kembali sama Rena itu sama aja angancurin hidupnya lagi. Mona? Kamu udah makan malam, Mon? Udah, Mi? Ngapain kamu bengong di situ? Lagi mikirin apa sih? Ini, Mi. Ibu tadi telfon saya. Dia bilang dia pengen ketemu sama cucunya. Saya pengen ke rumah ibu sekarang tapi saya bingung. Kamu bawa aja kasih ke rumah ibumu. Dan biar nanti Putri, Mami yang jagain. Ibu, kamu pasti juga udah senang lihat kasih. Jangan kecewain orang tua. Wah, orang habis sakit itu harus dibikin senang. Yaudah, cepetan pergi deh ke sana. Yaudah, Mi. Assalamualaikum. Salam. Em, malam Fit? Iya, aku sama Bunga lagi on the way ke airport. Em, rencananya kita mau ke Surabaya malam ini. Aku lagi nyari temen yang baru pindah Fit. Namanya Wilda. Dia psikiater juga. Aku nggak punya alamatnya di mana. Tapi aku cuma tahu kompleksnya di Bumi Kencana Indah Estate. Kamu bisa kasih tahu aku info letaknya ada di mana. Waduh, sorry gak. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi aku bisa cakap temen aku dari sana. Dia kerja di rumah sakit sumber bakti Surabaya. Mungkin dia tahu. Makasih, Efit. Mama, lihat ya. Ada yang mau datang sama Dedekasi. Mona? Ibu, Kak Bunga mana? En, Tin. Tolong bawa Kasih ya. Sayang. Kamu main sama Kasih di luar aja ya. Oke, Ma. Tin. Ibu tahu kamu pasti ada masalah ya. Kalau nggak, kamu nggak mungkin datang sendirian sama Kasih. Kak Bunga mana? Itu dia, Bu. Kayaknya Kak Bunga sama dokter gue udah mulai gila deh ya. Masa mereka mau pergi nyariin Reno yang nggak tahu ada di mana? Apa? Aku udah bilangin sama Kak Bunga. Cuma dia nggak mau ngedengerin aku. Mungkin emang Kak Bunga sengaja pengen ngancurin hidupnya sendiri. Bu, tolong bu lakuin sesuatu. Bu telpon Kak Bunga suruh dia pulang sekarang, Bu. Ya udah, kalau gitu ibu telpon Kak Bunga ya. Mudah-mudahan aja Kak Bunga itu mau dengerin. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif aktif. Mona, kok telpon Kak Bunga nggak aktif ya? Ya Allah, kita berdoa aja semoga Kak Bunga menduk terharga nggak kenapa-kenapa. Sebentar lagi aku akan kehilangan kamu, Bunga. Aku tahu kamu nggak sabar ingin ketemu sama Reno. Tapi aku masih berharap Reno akan nolak kamu. Aku ingin selamanya bersama kamu. Aku cinta sama kamu, Bunga. Aku akan selalu cinta sama kamu. Ya Allah, apa aku benar ngelakuin ini sama Harga? Aku kasihan sama dia. Tolong kami, Ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang benar. Apa? Mudah-mudahan HPnya aktif. Ayo, Bunga. Ayo, Bunga. Angkat, Bunga. Halo. Halo, Bunga. Bunga. Sekarang kamu sama dokter Arga? Iya, Bu. Sekarang Bunga lagi sama dokter Arga. Bunga, ya Bu. Dengar kalian nyari Reno ya. Bunga. Bunga, apakah kamu udah mikirin masalah ini dengan benar? Ibu nggak mau. Kamu tuh menyesal lagi. Ibu kan selalu bilang sama kamu, Nah. Dokter Arga itu nggak patas kalau kamu berlakukan kayak gitu. Dokter Arga itu nggak tahu apa-apa, Bunga. Bunga sadar, Bu. Dokter Arga emang baik banget sama Bunga. Tapi kenapa kamu mau ngecewain dia? Buat apa kamu tuh milih Reno lagi, Nah. Dan minta tolong sama dokter Arga untuk nemenin kamu. Nyari Reno. Bukan Bunga yang minta, Bu. Ini dokter Arga yang maksa Bunga. Bunga juga nggak tahu harus kayak gimana. Dokter Arga bilang sama Bunga, kalau Bunga bisa ngedapetin kebahagiaan itu hanya di Reno. Dan dia nggak mau ngehalangin Bunga sama Reno. Bunga juga bingung, Bu. Kamu udah dewasa sekarang. Ibu juga yakin kamu pasti udah tahu apa yang kamu akan hadapi nantinya kalau kamu balik lagi sama Reno. Iya, Bu. Bu nggak juga ngerti. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Bunga. Ibu cuma pesan sama kamu. Berdoa, Nah. Setelah sholat. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nah. Ya Allah. Tolong lindungilah anakku. Bukakanlah mata hatinya. Supaya anakku itu bisa tahu yang mana bayi. Yang mana bayi. Ya Allah. Kau berikanlah untuk tunjukku. Untuk Teguh Bunga. Semuanya udah beres. Ini kunci kamar kamu. Kunci kamar aku? Iya. Aku punya satu. Jadi yuk. Kenapa kita nggak tidur satu tahun? Bunga. Kita kan nggak ada di rumah. Jadi kita nggak perlu pura-pura untuk tidur satu kamar. Kamu tidur di kamar kamu. Aku tidur di kamar aku. Om. Kalau ada apa-apa kamu bisa telfon dan phone aku. Ya Allah. Kenapa aku nggak bisa jatuh cinta sama Arga seperti aku cinta sama Renu. Aku harus kuat. Aku nggak boleh sedih di depan Bunga. Aku ngelakuin ini semua buat kamu Bunga. Untuk ngebuktiin kalau cintaku ini tulus. Bunga. Aku, akulah penjagamu. Akulah pelindungmu. Akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Buang aku menyakiti hatimu Buang aku menyakiti hatimu Aku tahu Wilda sekarang pasti lagi mau pergi sama Reno Aku harus ikutin dia Dia pasti mau bawa kabur harta warisanku Pasti Wilda kesel Kalau dia tahu uang itu akan segera jadi milik aku Harta warisanku Aku akan jadi orang kaya lagi Dan aku aja kamu Wilda Mama akan cegah kamu pergi Kali ini kamu gak bisa bohongin mama lagi Woy jangan kabur woy jangan kabur Kenapa pak? Ada pasien kabur suster Lepasin, lepasin, lepasin Kau mau pergi kan? Ya kan Wilda ngaku aja dasar tukang tipu Mau bawa kemana harta warisanku nama? Ayo balikin, balikin Bu Da balikin Ibu Ratti sabar Bu Saya suster Rizka bukan Wilda Bu Gak usah kamu bersandiwara sama saya Saya tahu kau pun bohong Saya usah kamu licik Wilda Kamu munafik Saya akan bunuh kamu Saya akan bunuh kamu Mama akan bunuh kamu Kau akan bunuh kamu Engkau lah jiwaku Akulah penjagamu Akulah pelindungmu Akulah pendampingmu Di setiap langkah-langkahmu Buang aku menyakiti hatimu Buang kau merugakan janji ini Semua karena kita ini manusia Aku hangen banget sama kamu Ren Aku selalu cariin kamu Aku juga Bunga Maafin aku Aku udah salah sama kamu Aku udah ninggalin kamu Sekarang kita bersatu lagi Aku janji aku gak akan pernah ninggalin kamu Aku cinta banget sama kamu Ren Aku juga cinta banget 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 Aku 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 cinta banget Bunga! 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 Bunga, kamu ke mana Bunga? Bunga! Kau macam tinggalin aku lagi, Bunga. Bunga. Bunga! Ren, kamu kenapa sayang? Kamu tenang ya, kamu itu cuma mimpi. Sorry, sorry gue. Udah ya Ren ya, sekarang mendingan kamu istirahat lagi ya. Ya udah, sekarang biar aku ambil minum buat kamu ya. Enggak, enggak, enggak usah. Gue mau kamar mandi, gue mau cuci muka. Tapi... Enggak apa-apa Wil, gue bisa sendiriku. Sepertinya Reno punya feeling. Jangan-jangan dia ngerasa. Kalau Bunga itu semakin dekat sama dia. Regen ngapain juga sih? Bunga pakai datang kesini buat nyarian Reno. Aku enggak akan ngebiarin hal ini terjadi. Kalau aku bisa nyikirin Mama, aku juga bisa nyikirin Bunga. Aku akan nyikirin Bunga. Supaya Reno gak inget lagi sama dia. Wilda itu meski yang sudah nyikirnya di rumah sakit sebut bakti Surabaya. Dia pelajari fisikati sana. Kebetulan Dr. Mulya, kepala bahagiannya udah info ke aku kemarin. Makasih, Evit. Oke, sama-sama gak? Setelah aku dapat alamatnya Wilda, aku akan ngelepasin kamu Bunga. Aku akan memulainya semua dari awal. Tanpa kamu. Maaf, saya tidak bisa memberikan alamat Dr. Wilda. Tolong suster, ini penting. Saya akan coba tanyakan pada suster senior yang bertanggung jawab atas data ini. Namun jika hasilnya sama, saya harap Bapak segera meninggalkan tempat ini. Baik, suster. Ini saat terakhir aku sama Bunga. Begitu suster itu ngasih alamat Wilda, kita akan berpisah untuk selamanya, Bunga. Ya Allah, aku gak kuat lagi. Apakah aku harus bahagia di atas penderitaan arga? Maaf, suster Imelda tidak bisa memberikan alamat Dr. Wilda yang Bapak minta. Ini sesuai dengan prosedur rumah sakit sumber bakti. Tapi jika Bapak ingin bertemu dengan Dr. Wilda, praktek Dr. Wilda dimulai tiga hari lagi. Tapi ini masalah penting suster. Ini masalah keluarga. Masalah keluarga? Iya. Ibu mertuanya Dr. Wilda sedang mengalami kritis di Jakarta. Kami harus bertemu langsung dengan Dr. Wilda. Karena saya tidak tahu nomor yang bisa saya hubungi untuk bicara sama Dr. Wilda. Nomor handphonenya juga sudah berubah. Maaf, Pak. Itu masalah pribadi. Kami tidak bisa ikut campur. Ini rumah sakit, suster. Seharusnya kalian itu menolong orang lain, bukan malah mempersulit. Ini kartu nama saya. Saya ada seorang dokter di rumah sakit jiwa sumber jiwa. Saya kenal dengan Dr. Wilda karena kita pernah satu divisi. Kalau saya bisa mencari alamat Dr. Wilda dengan cara lain, saya gak perlu datang ke sini dan mohon kepada suster. Bapak dokter juga. Iya, suster. Ini penting sekali. Ibu mertuanya sedang mengalami kritis. Akan saya coba lihat alamat Dr. Wilda dalam data komputer. Terima kasih, suster. Arga berusaha semangat di depan aku. Padahal aku tahu, hatinya hancur. Dia sampai bohong-bohong nyari alasan supaya aku tetap bisa ketemu sama Reno. gitu. imply Terima kasih. Terima kasih. Aku jadi khawatir untuk ngelepas kamu pergi, Ren. Mendingan kamu jangan pergi aja ya. Jangan, Will. Gue tetap harus berangkat, Will. Karena gue bener-bener mau coba urusan kerjaan itu, Will. Kamu yakin? Iya. Kenapa aku ngerasa seperti bom waktu yang siap meledak? Dalam hitungan jam, menit, detik yang waktunya makin dekat. Ya Allah, kasih aku kekuatan untuk sedikit lagi bertahan. Aku nggak boleh kelihatan lemah di depanmu. Kamu kenapa sih, Ge? Kok keringetan gitu? Nggak, Bu, Nggak. Aku nggak apa-apa. Biar aku bantu kamu ya. Nggak, Bu, Nggak. Aku nggak apa-apa. Aku bisa disendiri, Ko. Sikap harga jadi dingin. Dari kemarin ngomong sama aku juga seperlunya aja. Ya Allah, aku mesti gimana lagi? Akhirnya Reno mau pergi juga. Kalau Gembel itu emang niat datang ke rumah baru ini, aku pastiin dia. Nggak akan pernah lagi bisa ketemu sama Ren. Reno, aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau aku cinta banget sama kamu, Ren. Aku berangkat dulu ya, Ren. Kamu hati-hati ya. Berangkat di dalam taksi itu bener-bener mirip rumah. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin kalau itu rumah. Dia akan jauh dari sini. Dan kita nggak mungkin bisa kembali lagi. Ini pasti hayalan aku aja. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Bunga. Ternyata kamu masih punya muka untuk datang nyariin Reno ke sini ya. Kita ke sini buat ketemu sama Reno, Wilda. Bisa kita ketemu sama Reno? Nggak bisa. Tolong, Wil. Reno itu udah berangkat kerja. Dan kalau kalian nggak percaya, kalian masuk aja. Dan kalian bisa geledah semuanya. Itu pun kalau kalian masih nggak percaya juga. Kalau gitu, kita minta alamat kantornya aja. Aku nggak akan ngasih alamat kantornya Reno. Kalau kalian berdua datang sana, dia pasti keteteran sama pekerjaannya. Dan Reno itu lagi berangkat kerja untuk beberapa hari keluar kota. Udah deh. Mendingan sekarang kalian pergi aja. Dan kamu, Bunga. Kenapa sih? Kamu itu masih berusaha gangguin Reno dan hidup aku. Jangan semarahan ngomong, kamu. Loh, aku nggak salah kok. Dia itu emang nggak tahu malu. Masa sih kamu pengen gonta ganti suami? Kamu pikir segampak ganti baju? Kamu pasti minta Reno untuk kembali lagi sama kamu. Kamu pasti mohon sama dia, kan? Kamu mau minta maaf sama dia. Udah deh, aku aja, Bunga. Cukup, Wilda. Kita kesini buat ketemu sama Reno. Bukan untuk berantem sama kamu. Tetep aja. Aku nggak akan ngasih alamat kantornya Reno. Mendingan sekarang kamu bawa istri kamu keluar. Dan satu hal lagi, dokter Arja. Didik dia. Supaya dia nggak mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Akuin aja, Wilda. Kamu perusak hubungannya Bunga sama Reno selama ini. Selama ini, Reno sama Bunga itu saling mencintai. Tapi kamu yang selalu maksain perasaannya Reno. Padahal dia nggak pernah cinta sama kamu. Tapi dia cinta sama Bunga. Udah lah, Jan. Lebih baik kita pergi dari sini. Ngapain kita ngomong sama dia? Kalau kamu nggak mau kasihin alamatnya Reno, saya bisa cari sendiri. Baik, gue masuk. Kalian udah siap? Bagus. Kerja kalian cepat. Sekarang juga, kalian harus kejar taksi mereka. Iya, aku udah catat nomor pelan taksinya. Biar aku SMS. Oke, bye. Jep. Jep! 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 Bunga, kamu jangan nyerah. Kita pasti bisa nemuin dimana kantornya Reno. Aku kan udah janji sama kamu. Kalau aku akan berusaha untuk nyatuin kamu sama Reno lagi. Udah lah, Gap. Aku udah gak kuat lagi ngeliat kamu berusaha terjadi di depan aku. Aku tahu. Apadah kamu kecewa kan yang kadang seperti ini. Udah lah, Bunga. Kamu jangan nangis. Berhenti kalian. Mau apa kali? Cepet. Lu keluarin semua harta lu. Kita gak mau cari gara-gara. Banyak bacot lu. Nih, cepet. Lu masukin semuanya. Gua bilang semuanya. Wah, kita udah gak punya apa-apa. Ini apa? Saya gak akan pernah ngelepasin cincin ini. Ini bukan pistol mainan. Dan gua bisa bunuh istri lu. Kalau lu gak nurus penolongan kita. Sampai mati, Bunga. Saya gak akan pernah ngelepasin cincin ini. Ajak. Jep, lu jangan ngelepasin cincin ini. Apapah, Cincin. Ayah, Cepet. Ayah. 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 Mohon dokter Saya gak mau kehilangan suami saya Aku gak panggil dokter Harga dengan sebutan suami Sakit banget gue dengarnya Masa kritisnya bisa berlangsung 24 jam dari sekarang Kita perlu suatu keajaiban Untuk bisa menyelamatkan dia Tolong dokter Aku pengen dokter menyelamatkan dokter Arga Gimanapun caranya Aku pengen dia sembuh dok Maafin aku Ini sembuh aku yang salah Kamu berani berkorban Dengan mendapatkan Ketika kamu juga sedihmu Adalah hidupku Kau sentuh cintaku Kau sentuh cintaku Dalam lombong Dengar sejuta warna Selas jauh baik bertemu Menjalani kisah cinta ini Dan luri berkata Engkau lah milikku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!